Halo Sobat, sekarang kita masih ngulik seputar Taman Kota RPTRA dan JPO yang ada di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat ya. Benar-benar nggak nyangka sih revitalisasi kawasan Kalijodo bisa begini bagusnya. Begitu turun dari JPO Kalijodo, kita langsung dihadapkan dengan pemandangan yang cantik ini, yaitu RPTRA Kalijodo. RPTRA atau singkatan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Kalijodo di penjaringan Jakarta Utara ini, diresmikan pada tahun 2017. Beberapa waktu lalu sempat tersiak kabar, jika RPTRA Kalijodo dan kawasan di sekitarnya tidak terawat dan penuh sampah. Tapi ketika saya kesini Sabtu pagi di awal Maret, ternyata disini bersih. Malah saya bertemu dengan tenaga kebersihan dari Pemprov DKI yang sedang menyapu dengan rajinnya. Kalau nggak percaya, yuk kita kelilingi tempat ini. Ini adalah pintu masuk di mana ada pos penjaga berikut ada tempat sampah yang sudah dibagi ke dalam tiga kategori. Kita lihat pintu masuknya ya. Di sini juga nggak ada tuh sampah. Pintu masuk RPTRA Kalijodo dan sekitarnya memang dari sini, dari ruas jalan Pangeran Tubagus Angke atau yang di arah selatan. Kita terus masuk. Coba kita cek ke dalam. Bener nggak sih kumuh dan kotor? Nah, nggak ada kan sampah di sini? Coba lihat. Yang ada malah salah seorang warga yang sedang beristirahat. Mungkin kecapean ya. Yuk, kita masuk. Tempat sampah ada di mana-mana. Jadi, tidak ada alasan bagi pengunjung untuk buang sampah sembarangan di sini. Di sebelah kanan ini ternyata ada lokasi bagus ya. Ternyata ini adalah jalanan di mana bawahnya itu sengaja dilapisi kerikil-kerikil kecil. Ini adalah jalur olahraga untuk kesehatan di mana kalau kita berjalan di sini, telapak kaki akan distimulus atau distimulasi saraf-sarafnya sehingga kita bisa menjadi lebih bugar dan sehat. Yuk, kita coba. Nah, di depan itu kita juga bisa melihat ada kebun kecil sudah berbuah loh. Kita terus melewati jalur ini biar ikutan juga menjadi sehat ya, kawan-kawan. Nah, di depan itu ada lapangan bola loh. Cukup cantik ya lapangan bolanya. Di sini semua bisa diakses oleh warga sekitar Kalijodo dan Jakarta pada umumnya. Tentu saja harus dengan menaati peraturan yang ada. Salah satunya nggak boleh merokok karena di sini adalah area dilarang merokok. Saya pribadi seumur hidup baru pertama kali ke sini nih, dan cukup kaget mendapati area yang benar-benar sejuk, bagus, dan terawat. Padahal kita tahu sendiri, di daerah Kalijodo di Jakarta Barat ini, udaranya cukup panas. Tuh, di kanan ada sepanduk berisi tata tertib. Kalau kita mau ke taman ini, kita patuhi ya. Pemprov DKI telah bekerja keras untuk membangun Jakarta dan membahagiakan warganya. Sudah sepatutnya kita sebagai warga Jakarta harus turut menjaga kebersihan, kenyamanan, dan seluruh sarana publik yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI. Jangan sampai seluruh sarana umum ini yang bisa kita gunakan bersama-sama malah jadi rusak dan kotor. Kita harus menjaganya selalu ya, karena semua fasilitas ini adalah dari, oleh, dan untuk kita semua. Sehingga, Jakarta bisa semakin maju kotanya dan bahagia warganya. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar tidak ketinggalan update. Jika ada saran, usul, pertanyaan, atau komentar, silakan juga isi di kolom komentar. Terima kasih.